Hai Assalamualaikum kawan kebun semua untuk mengisi liburan kali ini kami akan memperbanyak dan memisahkan anakan dari aglunema di kebun kami yaitu aglunema jenis duna karmen langkah pertama kita cuci bersih dulu akar dari aglunema yang kita miliki kita lihat ada berapa anakan yang dipunya dan kita memisahkan jangan sampai kadang ingat ya bahwa akar harus ada di anakannya ketika kita memisahkan langkah yang kedua kita menyiapkan medianya kita campur tetap dengan sekam pupuk dan tanah dengan perbandingan 3 banding satu untuk pupuk atau humus dan satu lagi untuk tanah kemudian setelah kita menyiapkan media kita lihat kita siapkan dan kita masukkan indukan tadi yang sudah kita pisah-pisah dan kita masukkan anakannya ke pot masing-masing ini kami memasukkan terlebih dahulu yaitu indukan yang kami miliki dari aglunema duna karmen kami jadi jangan dalam memasukkan media jangan terlalu padat ya karena untuk menghindari penahanan atau untuk peningkatan kelembapan yang terlalu tinggi selain untuk dona karmen kami kebetulan di kebun kami banyak tanaman yang tidak terurus jadi kesempatan pas liburan ini kami juga melihat tanaman-tanaman bunga kami lainnya terus kami memutuskan untuk mereformasi atau merawat ulang tanaman krokod yang kami miliki ide untuk pereformasi tanaman krokod kami akan memotong habis tanaman krokod yang kita miliki dengan harapan nanti tumbuhnya jadi lebih bagus dan bentukan dari tumbuhannya akan lebih terbentuk jadi yang pertama kami memotong habis semua tanaman krokod jadi rencananya nanti kita lihat aja nanti seperti apa ya teman kebun semua yang pertama kita lihat dulu jenis krokod apa saja yang ada di kebun kita kalau kebetulan di kebun kami ada beberapa jenis warna krokod yang kami miliki dengan bentuk yang sudah tidak beraturan dan tidak terperhatikan makanya ketika kita liburan kita sempatkan dan kebetulan ada waktu kita sempatkan turun ke kebun ya teman kebun semua kita kita potongi semua krokod kita untuk nanti akan kita eksekusi seperti apa selanjutnya yang pertama dari tanaman krokod yang kita potong tadi jangan dibuang ya karena nanti itu bisa dimanfaatkan ini adalah warna-warna bunga krokod yang kami miliki ada pink ada kuning merah putih dan fanta untuk langkah pertama kita klasifikasikan dari masing-masing warna krokod yang kita miliki kita hilangkan daunnya kita satukan kita anyamkan dan kita campur jadi nanti dari campuran krokod yang kita miliki akan tumbuh beraneka macam warna sehingga nanti dengan harapan ketika tumbuh dan berbunga itu akan berwarna-warna ini adalah contoh yang tiga hari lalu sudah kami eksperimenkan yaitu kita tiga hari lalu kami mencoba memotong beberapa dan kami ikat ternyata berhasil ini adalah anturium yang kebetulan tidak terapat kita lihat nanti sebulan ke depan seperti apa setelah kita reporting dan kita ganti medianya apakah subur ataukah seperti apa ini adalah sisa-sisa tanaman krokod yang setelah kita satukan jangan dibuang karena itu nanti bisa kita tanam kita tunggu nanti hasilnya dua tiga minggu ke depan seperti apa kita ketemu lagi ya sahabat kebun dua minggu ke depan terima kasih ketemu lagi sahabat kebun kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati